Di balik kasus penganiayaan yang viral di media sosial ada masalah pribadi antara seorang pelaku dengan korban terkait mobil. Diduga korban menjual mobil pelaku yang sebelumnya digadaikan pada korban. Dua pria berinisial AM dan OA harus berurusan dengan polisi. Mereka diamankan petugas unit reskrim Polsek Denpasar. Kedua pria ini diduga tersandung kasus penganiayaan terhadap seorang pria di kawasan Lumintang Denpasar. Sementara satu pelaku penganiayaan masih buron. Diduga motif penganiayaan karena adanya permasalahan pribadi antara pelaku AM dan korban. Pelaku kesal lantaran satu unit mobil miliknya yang sebelumnya digadaikan dijual oleh korban. Karena sulit menemukan korban, pelaku menjebak korban dengan menawarkan mobil murah yang ia sewa. Jebakan pelaku berhasil dan mereka sepakat bertemu untuk transaksi. Bahwa sebelumnya antara tersangka AM alias AS, ini ada permasalahan mobil dengan si korban. Jadi tersangka di sini bersama teman-temannya, tujuannya untuk mengetahui di mana posisi mobilnya dia. Namun karena terjadi perselisihan, akhirnya timbullah penganiayaan yang seperti viral dalam video itu. Sebelumnya, seorang pria dikeroyok tiga orang di Jalan Gatuh Subroto, 6 Lumintang Denpasar viral di media sosial. Di antara mereka sempat sepakat damai, namun korban akhirnya melaporkan pelaku atas kasus penganiayaan ke polisi. Sementara itu pemirsa, dua orang pria yang diduga menipu dan menggelapkan motor di Amuk Masa di Purwakarta, Jawa Barat. Aksi kejahatan pelaku adalah berpura-pura mau membeli motor lalu meminjam kendaraan dan tidak dikembalikan pada pemiliknya. Dalam video amatir yang direkam warga, dua pria terduga pelaku penggelapan dan penipuan di Amuk Masa, Gita Ringgul Tonggoh, Wanayasa, Purwakarta. Kedua pelaku ini berpura-pura mau membeli sepeda motor warga. Setelah bertemu korban, pelaku menipu dengan cara meminjam motor korban. Sejumlah warga mengenali seorang pelaku yang beredar di media sosial dengan kasus penipuan. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan dua pria tersebut. US 25 tahun, warga Champaka Purwakarta dan IF 31 tahun, warga Jatiluhur Purwakarta dibawa ke Mapolsek, kota Purwakarta. Usai kedua pelaku diamankan, sekitar 10 orang melaporkan ulah pelaku. Korban telah ditipu dan sepeda motor miliknya dibawa kabur pelaku. Pelaku telah beraksi sebanyak 10 kali sebagian besar di wilayah Purwakarta. Modusnya, pelaku berpura-pura motor kehabisan bahan bakar, lalu meminjam dan membawa kabur motor korban. Pelaku mengaku uang hasil kejahatan untuk foya-foya. Sotu pelaku inisiat US merupakan residivis dalam kasus yang sama dan keluar dari lapas tahun 2020. Berpura-pura mengaku kalau dia kehabisan bensin atau juga motornya, motor yang dia mogok dan letak-letak korbannya adalah anak. Terus angka berpura itu dia menjemahkan korban, pertamanya menteri diantar, setelah itu dipinjam dulu dan ditancar membawa ke air. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di Selma Polsek Purwakarta, kota. Pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Demi gaya hidup, seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah mencuri mobil dengan modus pembiusan. Saat korban dilarikan ke rumah sakit, pelaku membawa kabur mobil untuk kemudian dijual. Tim Resmo Polestaba Semarang membekuk pelaku pencurian mobil rental di halaman SPBU Jalan Sukun, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Dua pelaku dibekuk usai mengantarkan korbannya ke rumah sakit. Aksi pencurian yang dilakukan keduanya terkam kamera pengawas. Saat diinterogasi, aksi pencurian mobil dengan modus pembiusan ini didalangi oleh Dinda Arista, 28 tahun, warga Pring Surat Kabupaten Temanggung. Sementara pria pembawa mobil dibebaskan karena merupakan seorang sopir yang dipanggil oleh pelaku melalui aplikasi online untuk mengantar pelaku dan korban ke rumah sakit. Dalam catatan petugas, aksi pencurian mobil dengan modus pembiusan sudah dilakukan pelaku sebanyak tiga kali. Barang hasil kejahatan dijual seharga 10 juta rupiah yang digunakan pelaku untuk gaya hidup. Dan kita amankan satu orang perempuan ini yang memang yang bersangkutan sudah kami tetapkan menjadi tersangka. Terkait dengan pencurian dan kekerasan, dengan modus yang bersangkutan, tersangka ini memberikan campuran minuman yang berisi air, kemudian dicampuri dengan obat mata, sehingga mengakibatkan pengemudi ini pusing dan sakit perut. Berarti itu minuman dia lihat, kamu ambil minuman putir itu ya? Kamu ambil minuman putir itu? Gimana cara yang ambil kalau dia ada di dalam? Ya, ini kalau mandi. Oh, pada saat dia turun, kamu ambil minuman itu, kamu diatasi? Petugas mencinta sejumlah barang bukti satu unit mobil, botol mineral dan botol obat tetes mata yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatan ya, pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana penjara sembilan tahun. Seorang kakek di Majelengka, Jawa Barat, Tiania ya, karena diduga mencuri sebuah tas milik warga realita. Akan segera kembali usai jeda. Terima kasih.